Intro Perdana Menteri Siva membawa Ramji seorang pembunuh bayaran mengunjungi anak buahnya Ia marah karena Rana, pembagian hasil yang didapat dari usaha ilegalnya di hutan menjadi tidak adil Pembagian yang seharusnya 30% untuk Rana dan 70% untuk Perdana Menteri Siva Namun Rana memutarnya, Rana 70% dan Siva 30% Perdana Menteri Siva marah memanggil Ramji Namun sayang Ramji telah tewas dibunuh anak buah Rana Mau tidak mau Perdana Menteri Siva menuruti kemauan Rana karena dia mengancam akan menghancurkan keluarga Siva Di tempat lain seorang pemuda yang bernama Krishna dipaksa ibunya menjadi seorang penjaga kuil Setelah membersihkan diri dan mengganti baju suci, seorang pendeta keluar didampingi oleh ayahnya Mengatakan bahwa Krishna adalah orang yang akan menggantikan dirinya menjaga kuil ini Di dalam pikiran Krishna, yang akan menjaga kuil dengan luas tanah 500 hektare Akan mendapat keuntungan dengan mengubahnya menjadi tempat-tempat yang bisa mendatangkan uang Namun pendeta memberitahunya bahwa bila Krishna nanti menjadi penjaga kuil, ia tidak boleh menikah Mendengar itu, Krishna langsung ngundurkan diri Pendeta menjelaskan dulu sebelum Krishna hadir di bumi Ibu Krishna selalu berdoa di kuil agar mendapatkan momongan dan berjanji akan menjadikannya penjaga kuil bila anaknya dewasa nanti Krishna hanya terkejut memenang ibunya yang tersenyum Jika ia tetap menolak, maka Krishna harus membawakan seekor gajah menggantikan dirinya menjaga kuil ini Di rumah, Krishna bersilisih paham dengan ibunya yang terus memaksanya menjadikan dirinya seorang penjaga kuil Setelah protes yang tidak didengar ibunya, ayahnya pun datang memujuknya agar mau menjadi penjaga kuil Krishna tetap menolak karena ia masih ingin menikah dan mempunyai anak-anak Ayahnya pun menceritakan kepada pendeta Pendeta hanya berkata Krishna masih terlalu muda, masih mengikuti rasa duniawi yang bisa merusak masa depannya Pendeta mengatakan lagi bahwa perubahan dalam diri Krishna hanya bila Tuhan mengetuk hatinya Krishna bersama teman-temannya ketika bersantai melihat berita di TV Yang memberitakan bahwa polisi menangkap pencuri emas sebanyak 20 kg Melihat itu, muncul ide mereka untuk menyusup ke kantor polisi dan mencuri emas tersebut Namun, sesampainya di kantor polisi, Krishna dan teman-temannya malah bertemu dengan pencuri lainnya Krishna mengajak mereka bekerjasama namun mereka menolaknya Akhirnya, mereka bertengkar hingga memanggungan penjaga di kantor polisi dan menangkap kelompok pencuri sesungguhnya Beberapa kali Krishna mendapat keberuntungan setelah teman-temannya mendapat banyak kesialan Membuatnya berpikir untuk menyelesaikan urusan dengan kuil dan juga pendeta Krishna memutuskan untuk mencari seekor gajah yang akan dilatihnya dan membawanya ke kuil Krishna pergi ke hutan daerah Anagudhida Namun, di perjalanan ia bertemu dengan Rana Tapi, Krishna segera meninggalkan Rana yang hanya diam ketika ia bertanya Tiba di pos penjaga hutan, penjaga hutan tersebut salah paham mengira Krishna adalah kepala pos baru mereka Krishna menjelaskan bahwa ia ke hutan itu untuk mencari seekor gajah Namun, tidak seorang pun dari mereka mendengarnya Setelah urusannya runyam, dia menjelaskan namun penjaga-penjaga pos tersebut tetap bersih keras Krishna adalah kepala pos baru Krishna lalu pergi meninggalkan pos tersebut Ternyata, anggota pos tersebut berubah pikiran dan mau membantu Krishna Namun, karena kesal, Krishna berlari Namun, sayang ia terpeleset dan jatuh tercebur di sebuah sungai Di dalam sungai yang terdapat banyak ikan, ia terkejut karena melihat seorang gadis cantik yang tengah berenang Ternyata, setelah Krishna naik ke permukaan, dia berjumpa dengan gadis yang sama Ternyata, gadis itu nyata, bukan halusinasinya Krishna menggodanya, malah gadis tersebut meninggalkan Krishna sendirian di dalam sungai Saat melangkah, Krishna kembali dengan polisi-polisi hutan Mereka berubah pikiran dan mau membantu Krishna asal ada bayarannya Tiba-tiba, salah satu dari mereka menarik kalung yang melingkar di daerah Krishna Melihatnya, Krishna membiarkannya saja Krishna diantar masuk ke perkampungan yang berpenduduk asli daerah tersebut Krishna menjelaskan maksud kedatangan ia ke desa ini Dua orang penduduk desa melamporkan kedatangannya kepada ketua adat Setelah ketua adat mau menerimanya, Krishna diantar ke kamarnya oleh seorang warga Warga tersebut mengira Krishna adalah orang suruhan rana yang menyamar untuk menghancurkan desa ini lagi Tanpa diduga, Krishna bertemu kembali dengan gadis yang ia temui sebelumnya di sungai Warga desa mengatakan Krishna harus berbagi kamar dengan Meta Yang merupakan nama gadis tersebut yang bekerja sebagai perawat di desa itu Keesokan harinya, Krishna memasuki hutan melihat keadaan gajah yang ada di sana Warga desa mengantarkannya ke tempat kawanan gajah yang biasa berkumpul Krishna akan memilih gajah Melatihnya selama tiga bulan dan mengantarkannya ke kuil Selesai sudah fikir Krishna Sambil memperhatikan satu persatu gajah di depannya Namun, saat sedang mengintip kawanan gajah Tiba-tiba gajah yang bernama Karlingga datang mengejar Krishna dan teman-temannya Krishna berlari sementara kedua temannya sudah naik ke atas pohon Saat berlari, Krishna tersandung dan jatuh Melihat kesempatan itu, Karlingga ingin menginjak tubuh Krishna Namun, lagi-lagi keajaiban terjadi Ketika mata mereka saling bertemu, gajah tersebut menantap tajam mata Krishna Tiba-tiba, Karlingga meninggalkan tubuh Krishna begitu saja Setelah kejadian itu, Krishna berputus asa dan mau pulang ke rumahnya Namun, ia melihat Meta Melihat itu, seorang temannya membujuknya Dan mengatakan bahwa gajah dan wanita sama-sama sulit ditaklukkan Butuh kesabaran yang luar biasa Keesokan harinya, pada saat Meta kembali ke perkampungan Dia melihat warga kampung berkumpul Mereka melakukan cap jari dan pengambilan foto Meta mengira orang-orang tersebut petugas membuat kartu penduduk Setelah membaca berkas-berkas tersebut Ternyata warga kampung yang tidak bisa membaca dan menulis telah ditipu Dengan cap dan tanda tangan mereka Artinya mereka memberikan tanah dan perkampungan mereka kepada Rana Orang-orang yang mengambil foto warga kampung adalah anak buah Rana Mendengar ucapan Meta, warga kampung menangis dan mengatakan akan pindah kemana Setelah berkali-kali tanah mereka diambil paksa oleh Rana Melihat kelancangan Meta, seorang anak buah Rana menampar Meta hingga tersungkur Saat tubuh Meta mau menyentuh batu, Krishna sudah berada tepat di belakangnya Menarik tangan Meta hingga Meta pun selamat Krishna kemudian melawan semua anak buah Rana Berkas-berkas mereka hancur berserak tertiup angin Mereka yang berhasil dikalahkan Krishna melapor kepada Rana Dan Rana memerintahkan untuk menyelidiki siapa Krishna sebenarnya Malam harinya semua warga kampung berkumpul Diceka merasa takut saat Krishna berani melawan komplotan Rana Anak buah Rana pasti akan datang kembali menghancurkan desa Rana adalah penjahat berhati dingin dan juga kejam Yang menangkap dan membunuh binatang-binatang langka yang ada di hutan lalu menjualnya Ia bahkan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah untuk menutupi kejahatannya Meta berkata jangan takut Karena dia dan Krishna akan membantu sepenuh hati warga kampung untuk selamat dari Rana dan anak buahnya Serta mendapatkan hak mereka atas tanah dan juga kampungnya Meta juga mengucapkan terima kasih kepada Krishna yang selalu menolongnya Keesokan harinya Meta berjanji kepada Krishna akan menunjukkan keajaban-keajaban yang ada di hutan Mendengar suara-suara indah burung dan binatang-binatang lainnya yang membuat hati tentram Serta mempelajari kehidupan hewan dan populasinya Krishna juga menceritakan bagaimana ia sampai ke desa ini Meta pun menceritakan latar belakang keluarganya Ayahnya yang ternyata adalah Perdana Menteri Siva akhirnya bercerai dari ibu Meta Atas keputusan pengadilan Meta tinggal bersama dengan ibunya Baginya ibu dan ayah seperti orang asing yang hanya memberinya uang tanpa memberi kasih sayang untuk seorang anak Maka Meta memutuskan untuk keluar dari rumah menjadi seekor burung yang bebas terbang kemanapun Tinggal di hutan bersama dengan penduduk asli Berbawar dengan adat istiadat yang kental Serta kebaikan tulus mereka membuat Meta merasa menemukan inilah keluarga sesungguhnya Saat akan kembali ke perkampungan bersama Meta Krishna diserang kembali oleh kelompok rana Namun setelah membaca pergerakan lawannya Krishna membalas mereka menghajarnya satu persatu Namun saat lengah Krishna dihajar di bagian samping mengenai kepalanya mengakibatkan Krishna pingsan Kesempatan ini digunakan oleh Salva orang kepercayaan rana untuk menusuk Krishna Tiba-tiba pasukan gajah datang membubarkan kelompok rana Meta merawat luka yang diderita Krishna dengan baik Warga kampung merasa aneh Karlingga merupakan gajah liar dan kuat Yang biasanya selalu menyerang orang asing bahkan warga kampung pun terkadang diserang olehnya Kini Karlingga membantu Krishna bahkan membawa sekelompok gajah Krishna pun berpikir demikian dan merasa heran Setelah merasa pulih Krishna menemui Karlingga Mencoba untuk menjinakannya dan berteman dengannya Tak butuh waktu lama Karlingga mau berdamai dengannya dan menjadi teman akrab Krishna Pada hari ulang tahun Meta Krishna membuat kejutan kecil dengan membuat kue ulang tahun dari buah-buahan Meta merasa terharu dan bahagia karena belum pernah mendapat perhatian begitu dalam Krishna tidak lupa mengajak Karlingga dan memberitahu Meta bahwa dia sudah berteman baik dengan Karlingga Krishna juga mengabari ayahnya bahwa dia berhasil mendapatkan sekor gajah gratis tanpa membayarnya Rana benar-benar marah mendengar tentang Krishna yang mampu menaklukkan Karlingga Kesokan harinya tiba-tiba Karlingga mengamuk dan menyerang penduduk desa Mendengar hal itu Krishna berlari mendekati Karlingga namun tetap Karlingga mengamuk Kemudian terjadi lagi keajaiban saat Krishna berhasil melompat dan menduduki Karlingga serta memenggang kepalanya Karlingga kembali terduduk menuruti Krishna Warga kampung merasa heran dan terkagum-kagum terhadap Krishna Semua warga membicarakan Krishna atas kejadian itu Membuat kepala adat keluar dari tempat tinggalnya Ketua adat sekaligus pendeta mengatakan bahwa Krishna adalah keturunan Bai Varli Yang menjaga tempat itu dengan pasukan gajahnya 300 tahun yang lalu Bahadur adalah raja yang haus kekuasaan Menyerang dan menghancurkan semua kerajaan dan merasa dirinya matahari yang memiliki kekuasaan penuh Saat ingin menyerang kerajaan Karna Tadu di bawah kekuasaan Raja Vasulria Gurunya telah menasehatinya agar tidak menyerang pada minggu-minggu ini Karena bukanlah hari yang baik untuk menyerang kerajaan itu Namun Bahadur tidak mengindahkan nasihat gurunya Sementara itu, kerajaan Karna Tadu memiliki komandan perang dengan pasukan gajahnya Yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman di negerinya itu Raja Bahadur mengirim surat ke kerajaan Karna Tadu Yang isinya menghina kerajaan dan menantang melakukan duel kesatria Tantangan pun diterima Raja mengutus Bai Varli dan berhasil mengalahkan utusan Raja Bahadur Bai Varli mengatakan bila ada yang merusak harga diri tanah airnya Maka ia akan membelas sampai titik darah terakhir Bai Varli juga memberi waktu dua hari untuk Raja Bahadur meninggalkan kerajaan itu Namun Bahadur bukan mundur malah menyusun rencana Dan menarik Perdana Menteri kerajaan tersebut Untuk menghianati kerajaannya Dan memberi tahu semua suluk-buluk kerajaan tersebut Serta sistem keamanannya Perdana Menteri yang bernama Archie Bishop memberi info Lebih baik menyerang esok hari ketika Gerhana Matahari tiba Karena semua penduduk pergi ke kuil untuk berdoa Dan hanya beberapa penjaga yang berjaga Saat sedang berjaga, Bai Varli diberi madu oleh temannya Yang ternyata menghianatinya Penjaga tiba-tiba diserang oleh pasukan berpanah Bai Varli terkejut ketika melihat Perdana Menterinya Yang memimpin pasukan musuh untuk menyerang Bai Varli Perdana Menteri mengatakan bahwa nanti Dia yang akan memimpin negeri ini Setelah kerajaan ini berhasil dihancurkan Madu yang diberikan kepada Bai Varli Adalah madu yang mengandung racun Yang mengakibatkan dia muntah darah Bai Varli tetap berdiri berani Tanpa merasakan racun yang menjalar ke tubuhnya Karena baginya melindungi tanah air adalah harga dirinya Bai Varli terus menyerang sendiri pasukan musuh Tiba giliran Perdana Menteri menerima pembalasan Bai Varli Archibishop dibunuh dengan cara ditusuk oleh Bai Varli Saat Bai Varli akan diserang oleh pasukan pemana musuh Gajah peliharaan Bai Varli yang bernama Manamara Memasang tubuhnya hingga beberapa anak panah Mengenai tubuhnya dan ambruk di medan perang Bai Varli yang sudah terleka parah Masih terus mampu menyerang seorang diri Namun racun dan luka tusukan di sekujur tubuhnya Membuatnya semakin lemah Akan tetapi hal tersebut tidak menyerutkan semangatnya Pada saat gerhana matahari tiba Raja Bahadur turun langsung menyerang tubuh lemah Bai Varli Dan melukai seluruh tubuh Bai Varli Namun pada suatu kesempatan Bai Varli membalik badannya Menusukkan pedang ke perut musuhnya Kemudian menusukkan pisau kecil ke batang lehernya Hingga tembus dan mengakibatkan musuhnya tewas terkapar Bai Varli menangisi kematian Manamara Yang sama-sama berjuang melindungi negara ini Sampai titik darah penghabisan Bai Varli pun gugur di medan perang Menjaga tanah airnya hingga akhir Oleh raja diberi penghargaan dengan nama Gajah Kesari Yang artinya adalah seorang komandan angkatan darat Yang mampu melindungi negara dengan pasukan gajah Pendeta pun mengakhiri ceritanya Ketua adat sekaligus pendeta berharap Dapat tulus melindungi kampung ini Yang merupakan keturunan Gajah Kesari Pendeta memohon kepada Krishna Agar mau mengembalikan Gajah Kesari seperti dulu Karena Krishna adalah titisan Bai Varli Krishna merasa aneh Bercerita kepada Karlingga Ia berfikir ini adalah hal konyol Sama sepertinya yang diminta menjadi penjaga kuil Meta yang datang dan mendengarkan Krishna Menjelaskan jangan menyepelekan adat istiadat disini Mendengar hal tersebut Krishna kembali teringat kejadian-kejadian disini Yang membuat dia mau membantu warga perkampungan itu Meta mendatangi kantor pemerintahan Dan meminta agar membantu warga kampung yang tinggal di atas bukit Untuk membebaskan tanah mereka yang diambil rana Namun kepala pemerintah menolak Krishna yang berada disana mengatakan bahwa Kepala kantor pemerintah kabupaten bisa duduk di tempat enak seperti sekarang ini Adalah 75% suara rakyat Maka rakyat harus benar-benar dibantu Jika tidak bisa mengatasi ganti semua petugas yang bertugas Suku-suku di kampung pendalaman juga memiliki hak untuk tanah mereka Setelah berbicara seperti itu Krishna pun keluar dari kantor tersebut Perdana Menteri Siva mengabari rana bahwa Kasus yang ditimbulkan oleh Krishna sudah masuk ke jalur hukum Jika sampai terbongkar Perdana Menteri dan rana akan sama-sama masuk penjara Mendengar hal tersebut Rana memerintahkan anak buahnya untuk menyerang desa Namun tidak seperti biasa Penduduk desa menolak apa yang diperintahkan oleh rana Kini mereka bersatu untuk melawan rana Di bawah pimpinan Krishna yang dibantu oleh Karlingga Pasukan rana pun pergi meninggalkan kampung tersebut Namun tanpa diduga rana berhasil melukai Karlingga Krishna berlari dan menangis di hadapan Karlingga Krishna memeluk Karlingga memintanya untuk bangkit Karlingga tidak mampu bangun hanya menetaskan air mata Kemudian datang rana yang turun langsung memimpin penyerangan ke Krishna Setelah melihat Karlingga tidak berdaya Rana terus mengolok-olok Karlingga Membuat Krishna kesal dan mengatakan bahwa dia akan melindungi gajah kesari Sampai titik darah penghabisan Tanpa diduga Karlingga bisa kembali bangkit Rana melihat itu meminta kepada Salva untuk membunuhnya Salva mengayunkan pedangnya Lalu Krishna berlari sekuat tenaga Untuk mencegah pisau terkena Karlingga Namun terlambat Krishna sudah langsung diserang oleh rana Di bagian belakang membuatnya jatuh tersungkur dan pingsan Rana kemudian mendatangi kampung dan melempar tubuh Krishna Warga desa ketakutan dan sedih melihat Krishna terbaring lemah tak berdaya Sekali lagi Salva ingin menusukkan pisau kepada Krishna agar tewas Namun tanpa diduga Karlingga menusukkan kedua gadingnya Tepat kepada dua orang yang memegangi Krishna Kemudian Karlingga membunyikan semua lonceng Dan menghentakkan kakinya sebanyak tiga kali Di sebelah tubuh Krishna Keajaiban pun kembali terjadi Krishna bisa bangkit kembali menyerang dengan berani Ke seluruh pasukan rana seorang diri Karlingga terus mendampingi Krishna bertarung Berdiri sigap di samping Krishna Dengan satu pukulan mematikan Mampu menjatuhkan Salva yang terus menyerangnya Kemudian Karlingga menginjak tubuh Salva hingga tak bernyawa Sedangkan rana sendiri tewas tertusuk gading Karlingga Setelah menyelesaikan semuanya Pendeta dari kuil dan ayahnya datang mengatakan Jika Krishna tidak mau menjadi penjaga kuil Namun tetap tinggal di kampung Gajak Kisari itu Maka sama saja Sama-sama melindungi dan menghabiskan sisa umurnya untuk hal kebaikan Namun Krishna masih bisa meningkahi Meta Akhirnya Meta dan Krishna meminta restu pendeta kuil untuk menikah Pendeta pun merestui dan memberkati kehidupan Meta dan juga Krishna Film pun berakhir dengan bahagia